Baiklah saudara-saudara, setelah mengenai dasar-dasar atau asas-asasnya telah saya sampaikan tadi, maka untuk selanjutnya, ini memerlukan perhatian khusus bagaimana mengenai cara pembagian harta peninggalan. Dalam hukum waris perdata, dikenal dua cara pembagian harta peninggalan. Yang pertama adalah pembagian harta peninggalan berdasarkan perundang-pundangan atau intestator. Dan yang kedua, pembagian harta peninggalan yang berdasarkan testament atau surat panasya. Kalau kita lihat sejarahnya, memang tidak ada waris yang akan pakai stangen. Tapi bagaimana untuk menghitung para ahli waris supaya tidak diunikan, sehingga untuk memudahkan supaya lebih sistematikanya dalam pemikiran kita, saya dihubungkan pembagian harta peninggalan berdasarkan perundang-undangan. Baru selanjutnya, nanti adalah pembagian harta peninggalan yang didasarkan surat panasya. Kenapa dengan adanya surat panasya ini tidak boleh merugikan kepada para ahli waris? Jadi konfliknya demikian, masih ingat ya, simbol-simbol dalam hukum maris percahtal. Marisan hanya akan terjadi karena adanya kematian. Ini di arsir ya, yang disebutkan pembagian harta peninggalan untuk R1. Pembagian harta peninggalan, meninggalkan ahli waris satu orang anak, sebutlah A. Maka A inilah sebagai ahli waris tunggal yang melampik harta peninggalan pembagian, baik berupa pasifal maupun aktifal. Kalau juga pembagian meninggalkan satu orang istri, sebutlah namanya F, maka harta peninggalan ini dibagi kepada A dan F. Dan berapa bagian masing-masing? karena baik A maupun F, mereka adalah gulungan pertama, harta sama. dengan berikutnya, A adalah setengah dari harta peninggalan, F juga setengah harta peninggalan. inilah bagian masing-masing. Kenapa pembagian meninggalkan? Ya, kalau kita perhatikan pada masa 852. artinya tidak membedakan urut dan kelahiran maupun jenis kelamin. sehingga, kalau tanamannya P, misalnya, bisa saya kasih, ya. sehingga myślę saya akan misalkan Dua orang-orang, Aminah, A, Sibulia setiap ketiga, ini namanya baik W, lati-laki, dan istrinya ada beranak F. Berapa bagian masing-masing dan siapa yang tampil sebagai ahli paris? Ahli parisnya adalah istri dan semua anak-anaknya. Berapa masing-masing? Masing-masing F adalah sepertiga, A juga sepertiga, B juga sepertiga. Inilah sepertiga, 8, 5, 2. Kalau juga, anaknya ada empat orang. A, B, C, D, semuanya akan tampil sebagai ahli paris. Karena P di sini tidak membedakan hak atas urutan kelahiran, maupun jenis kelamin. Sehingga yang tampil sebagai ahli paris adalah E, A, B, C, D. Berapa bagian masing-masing, masing-masing adalah seperti mengundur. Bagaimana kalau terjadi salah seorang D meninggal dunia? Dengan dibuka jenis kelahiran, A masih hidup, juga B, ataupun C. D, tapi D telah meninggal dunia lebih dulu daripada polaris. Di kemungkinan etan bahwa D ini telah meninggal dunia lebih dulu daripada polaris. Maka keduntukan D ini diganti oleh D1 dan D2. Dengan demikian, bagian masing-masing, F seperlima, A seperlima, B dan C kemasin-masin seperlima. D ini, D1 adalah setengah kali seperlima sama dengan sepersepuluh. Dibikin juga D2 dan bagiannya masing-masing. Tetapi, kalau D meninggal pada saat yang bersamaan, dan bagiannya, kamu'n penuh, dan bagiannya tidak diperolegukan sama dengan sekitar untuk mengundur. D sibuk mel tragen danzenia, di perubatan sama dengan kikat watak, Hai meninggal pada saat yang bersama disini tidak ada aliran kewarisan disini tidak ada aliran kewarisan karena tidak ada aliran kewarisan maka yang akan ditambahkan sebagai aliran adalah F abc Hai masing-masing adalah seperempat Hai inilah pembagian harta peninggalan dan kadik yang dikaratkan adanya seorang peninggal dunia dan siapa ahli baris dan berapa bagian masing-masing bisa dipahami lebih lanjut masih sempurna ketentuan perudangan a hai 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 Pemaris meningkat dunia Terjadi perkawinan antara Waktu pewaris masih hidup menikah dengan M Tapi F ini telah mempunyai satu orang anak Dengan suami yang terjambung bernama G Di sini G tidak akan tampil sebagai ahli mas Kenapa? Disebabkan G ini tidak ada hubungan darah dengan pewaris Pada umur pasir 832 tadi Ahli paris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris Tapi kalau terjadi yang lainnya Misalnya Terima kasih Terima kasih Yang cintanya Kemudian menikah lagi Dengan seorang wanita lain Itu pernah perkawinan dengan F Sebetulnya perkawinan yang kedua Dan perkawinan yang kedua ini Ternyata F juga telah mempunyai hubungan darah dengan suami terjambung Bukan P Dengan meninggalnya P Yang tampil sebagai ahli mas Yang dikenakan Yang dikenakan tidak ada hubungan darah antara G dengan P Dan berapa bagiannya Ini harus hati-hati Bagiannya bukan masih-masih bisa bertinggal Di dasarkan pada 852 A Suami atau istri dalam perkawinan yang kedua Bagiannya tidak boleh lebih dari 1 per 4 Oleh karena lainnya Di sini Dikeluarkan terlebih dulu F Artinya adalah seperupat Berapa A dan B Masih-masih A Sama dengan setengah Setengah Kali 3 per 4 Sama dengan 3 per 8 Demikian juga B Setengah kali 3 per 4 Sama dengan 3 per 8 Jadi bagiannya tidak sama Bagian C Ini telah ditentukan oleh undang-undang Tidak boleh lebih dari 1 per 4 Dengan dikulatannya hak istri 1 per 4 Terdapat sisa 3 per 4 3 per 4 Ini adalah dibagi kepada A dan B Sehingga masing-masing Adalah setengah kali 3 per 4 Sekali lagi D D Bukan ahli waris Karena D Tidak ada hubungan Dengan pelaris Oke Lebih lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Golongan pertama Ini golongan kedua Di mana disebutkan Bapak golongan ini Terdiri dari Orang tua dan saudara-saudara Pemaris Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati masing-masing orang tuanya masih hidup dan ternyata juga ada perkabinan terdurur misalnya harta peninggalan yang sebesar 600 juta rupiah seorang pengaruh sepeng meninggal dunia sudah mudah ditahani seorang pemaris bernama P meninggal dunia meninggalkan kedua orang tua yaitu M dan F serta saudara pemaris ada 5 orang yaitu A B C D E dan juga disini dalam perkainan antara M dengan F ternyata F harus mempunyai satu orang anak yaitu G pertanyaan saya apakah G ini tampil sebagai ahli waris dalam hal ini G ini tampil sebagai ahli waris G tampil sebagai ahli waris dikaitan G juga ada hubungan darah dengan P yang pemaris tapi kedudukan G ini hubungannya jarak dengan P karena ibunya sama karena ibunya G juga ibunya P makanya G tampil sebagai ahli waris misalnya harta penggalan 600 juta rupiah dan demikian bagaimana cara membagiannya seperti didasarkan pada ketentuan ketentuan di atas khususnya pada 854 terlebih dulu dikurangkan orang tua sehingga M adalah 1 per 4 kali 600 juta sama dengan 150 juta juta demikian pula F juga sama 14 kali 600 juta ini bagian orang tua P sedangkan saudara-saudaranya ini ada saudara satu ayam ada saudara satu ibu saudara satu ayam itu menyelesaiannya seperti pasal dia terpengar pasal di 857 saudara setelah ayam A,B,C,D,E berapa bagian masing-masing 1,2,3,4,5 1 per 5 kali setengah kali dikurangkan yang ini sisanya di sini adalah 300 sehingga di sini masing-masing ada 30 juta rupiah sama masing-masing 30 juta rupiah ini adalah yang saudara satu ayam sedangkan untuk saudara satu ibu saudara satu ibu ini berarti A,B,C,D,E,G A,B,C,D,E,G adalah masing-masing 1,6 kali setengah kali sisanya sisa yang itu tadi 300.000 ingat ya di sini 600 kurangi 150 sisa 300 300 inilah dibagi kepada dua pendurungan setengah 25.000.000 x 12.000.000 x 10.000.000 x 50.000.000 x 25.000.000 Inilah saudara satu ibu Dengan demikian, ada saudara satu ayah dan saudara satu ibu Saudara satu ayah dan saudara satu ibu ini berarti A, B, C, D, E Untuk saudara satu ayah yang masih masih 30.000.000 Tambah saudara satu ibu dan dua lima juta selamat menikmati